Yang pertama adalah pegangan racketnya Bapak Aiz selalu bilang kalau backhand clear Itu pegangan racketnya sama aja Kita kayak mau nyemes, drop shot, surf Sama begini, kayak salaman Kayak pegangan dasar awal Cuma pergelangan tangannya aja dibuat main seperti ini Lihat posisinya Nah, kalau backhand Posisi kita gini, racketnya posisinya ke dalam Jangan gini, nanti out Nih, sama nih, lihat Tuh, sama kan Lihat Tuh, backhand Backhand, backhand Backhand, backhand Ya, ya, tuh Ya, ya, ya Oke Halo guys, ketemu lagi di channel Riffle Spots Guys, kali ini Bang Pai mau Kasih tutorial Bagi teman-teman yang nanya nih Kemarin Bang, bagaimana caranya menguatkan pukulan backhand Nah, Bang Pai kasih tutorialnya Dan step-stepnya Yuk, langsung aja Hop Musik Musik selamat menikmati oke guys, tadi kalian sudah lihat backhand clear-nya Bang Pai yang pertama adalah pegangan racket-nya Bang Pai selalu bilang, kalau backhand clear itu pegangan racket-nya sama saja kita kayak mau njemes, drop shot, serve sama begini, kayak salaman kayak pegangan dasar awal cuma pergelangan tangannya aja dibuat main seperti ini, lihat posisinya nah, kalau backhand posisi kita gini, racket-nya posisinya ke dalam jangan gini, nanti out kecuali memang mau kipas backhand jadi posisinya gini, kayak slash, tapi clear tuh jadi pergelangan tangannya yang main lihat nah, biasakan nih, banyak nih formula yang salah dia, di awal tuh pasti siapnya gini ini udah terlambat tuh jangan dari sini tuh, tapi lihat, nih nih, langsung nih, bawa aja langsung gini oke, jadi langsung bawa aja kayak gini nah, dan juga jangan gini lihat tuh, jangan gini ini juga gak akan nambah power kalian langsung aja gini nah, kalian coba kalian coba itu semuanya butuh proses kalian coba aja, gak apa-apa bolanya misalkan, bang kok gak ada power ya itu proses ya kita itu bertahun-tahun latihannya gitu jadi kalian coba gak apa-apa mau sampai ke tengah dulu gak apa-apa yang penting posisinya bener gini lihat tuh, clear yang penting bener dulu tuh hop pegangannya juga gak apa-apa kadang kan kalau yang awal-awal orang gini biar lebih enak ada tenangganya tuh biar enak ada tenangganya tuh tapi kalau kamu let kalau kamu telat gini pasti kan harus gini gak bisa gini jadi kayak main tennis tetap harus gini lihat tuh oke nah di akhir video ini kalian tonton sampai full di akhir video ini pampai bagiin tipsnya untuk proses latihannya mulai dari drive-drive-an mau struk tembok mau tap depan oke oke untuk yang backhand smash kalian lihat tadi tetap sama posisinya seperti ini jangan beda sama defense ya lihat kalau defense kayak gini ya kalau posisi tap depan boleh begini tapi kalau backhand smash jangan gini susah nih kalau kamu kayak gini susah backhand smashnya kecuali drive tapi kalau bola lambung di atas sama kayak backhand clear gini lihat nih bukan gini gini lihat tuh coba bang kredit sekali lagi kasih lihat ya nih bang paye gak rubah nih lihat nih tuh siap eh bang kredit kasih lagi nih bang paye gak rubah tuh coba bang wikar fullnya bang liatin bang nih tuh sama kan tuh sama kan nih sama nih lihat tuh sama kan lihat tuh sini kan nih lihat tuh sama kan gak kayak gini coba kalau kayak gini susah coba nih tuh buat ngakurasinya susah tapi kalau gini gampang lihat kalian lihat ya untuk backhand clear backhand smash sama backhand slice lihat backhand clear backhand smash backhand smash sekali lagi bang kredit ya backhand slice oke sama kan kecuali drive sama tap depan baru dibantu pakai jempol oke nih kalian lihat kalau drive depan bang kredit kasih drive depan bang kredit kalau drive depan nih baru pakai jempol yuk tuh 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 pakai jempol tuh tuh nih defense baru pakai jempol bang adit lihat nih nih lihat jempol tuh ini gak apa-apa tuh kencangan kencangan gak apa-apa tuh 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 gak apa-apa gini kalau kamu gini ya telat jadi mukulnya gini kalau defense tap juga gak bisa tapi kalau klik sama slice kayak gini ya nih sekali lagi kalau slice nih kalian lihat tuh ya tuh 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 ya tuh semua pergelangan tangannya aja dibuat main tuh ya nih nih bagi yang udah bisa backhand slice bang kredit kasih tipsnya lagi nih bagi yang udah bisa ya jangan bagi yang atau tidak atau baru mau coba tapi bagi yang udah bisa nih bang pahai kasih kunci untuk backhand slice supaya bener-bener kayak bener-bener ngebacok banget bener-bener ngebotong banget kayak kanan ya nih kalian mulai perhatiin nih bang pahai kasih pegangannya nih backhand clear lihat backhand clear backhand smash backhand slice tapi kalau mau slice-nya lebih tajam nih posisinya ganti gini tapi kalian harus cepat terubah ya dalam permainan posisi biasa kayak gini tiba-tiba dapat kesempatan untuk backhand slice kalian ganti gini jempolnya di tengah sini nih kalian lihat ayo bang kredit nih bang pahai langsung posisi gini lihat tuh datang bolanya tuh lihat datang bolanya bener-bener langsung potong banget tuh lihat tuh lihat nih tuh kalian bisa lihat tuh ya bener-bener yang potong banget oke jadi bagi kalian yang memang standarnya udah bisa cross hilang pakai pegelang tangan kalian mau lebih tajam lagi kalian bisa rubah jempolnya disini oke guys kalian paham nah next ini sekarang buat latihan untuk penunjangnya ya guys ayo ayo nih bagi kalian latihannya sama temen kalian mau di awal ataupun di akhir latihan kalian totok-totokkan seperti ini ayo bang kredit yang satu notok di depan totok aja dit nih lihat tuh tuh lihat oke ayo tuh lihat tuh semua backhand ini jempol ini jempol kalian pergelang tangan kalian otot tangan kalian tuh ya tuh tuh gantian depan juga nih lihat tuh sama tuh tuh backhand tuh backhand tuh kanan kanan tuh backhand tuh backhand tuh backhand ya kalian bisa coba itu satu menit satu menit gantian silangnya ayo bang kredit silang yuk tuh lihat silang tuh tuh lihat nah tuh ayo tuh tuh semua backhand oke oke guys jadi jangan kalian anggap juga itu sepele itu pasti pegel banget jempol kalian terutama sebagian sini sama bagian otot sebelah sini itu pegel banget lama-lama nanti biasa oke belum tentu yang kalian itu weight trainingnya kuat yang latihan nge-gymnya kuat belum tentu power untuk latihan defensenya itu bisa lebih kenceng tapi kalian latih terus pakai raket latih ya bisa juga kalian kalau sendiri nih di tembok gini lihat nih tuh backhand 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 kalian lihat nih backhand 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 ya ya tuh ya 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 oke oke guys jadi itu tutorial atau tips dari Bang Pai mudah-mudahan kalian bisa paham kalian bisa mengikuti jangan lupa teman-teman komen di bawah ini like dan subscribe ya sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati